Kitab Yeremia, Pasal 46 Pesan Tuhan tentang bangsa-bangsa Pesan Tuhan tentang bangsa yang berbeda-beda datang kepada Nabi Yeremia Pesan tentang Mesir Pesan ini ialah tentang bangsa Mesir, yaitu tentang tentara Fir'aun Neho, Raja Mesir. Tentaranya sudah ditaklukkan di kota Karkemis, Karkemis ada di tepi sungai Efrat. Raja Nebuchadnezzar dari Babel mengalahkan tentara Fir'aun Neho pada tahun keempat masa pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda. Demikian firman Tuhan kepada Mesir. Sediakan perisaimu yang besar dan kecil, majulah bertempur. Persiapkan kudamu, hai para tentara. Naiki kudamu, pergilah ke tempatmu bertempur. Pakai topi bajamu, tajamkan tombak-tombakmu, pakai baju perangmu. Apa yang aku lihat? Tentara itu takut, mereka melarikan diri. Tentara mereka, pemberani itu kalah. Mereka melarikan diri dengan cepat. Mereka tidak melihat ke belakang, di mana-mana ada bahaya. Demikianlah firman Tuhan. Orang tangkas tidak dapat melarikan diri. Tentara perkasa tidak dapat melarikan diri. Mereka tersandung dan jatuh. Itu akan terjadi di utara, di tepi sungai Efrat. Siapakah yang akan datang seperti sungai Nil? Siapa yang akan datang seperti sungai yang deras dan cepat itu? Itulah Mesir yang datang seperti banjir sungai Nil. Itulah Mesir yang datang seperti sungai deras dan cepat. Mesir mengatakan, Aku akan datang dan menutupi bumi. Aku membinasakan kota-kota dan penduduknya. Hai tentara kuda, bersiaplah untuk perang. Kereta-kereta perang, majulah dengan cepat. Majulah hai tentara perkasa. Tentara dari Etiopia dan Put, bawalah perisaimu. Hai tentara dari Lydia, pakailah busurmu. Tetapi pada waktu itu, Tuhan Allah yang maha kuasa akan menang. Kemudian dia memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Musuh Tuhan akan menerima hukuman yang harus diterimanya. Pedang akan membunuh sampai habis. Pedang akan membunuh sampai puas kehausannya akan darah. Hal itu akan terjadi. Sebab itulah kurban bagi Tuhan kita, Tuhan Allah yang maha kuasa. Persembahan itu ialah tentara Mesir di negeri utara dekat sungai Efrat. Hai Mesir, pergilah ke Gilead untuk mendapatkan obat. Engkau akan memakai banyak obat. Tetapi itu tidak menolong. Engkau tidak akan sembuh. Bangsa-bangsa mendengar engkau menangis. Ceritanmu terdengar di seluruh bumi. Seorang tentara perkasa akan lari kepada tentara perkasa yang lain. Dan kedua tentara yang perkasa itu jatuh bersama-sama. Demikian firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia tentang Nebuchadnezzar yang datang menyerang Mesir. Beritakanlah ini di Mesir. Katakan itu di kota Migdol. Katakan itu di Memphis dan Tahpanhes. Bersiaplah untuk perang. Sebab orang di sekelilingmu akan dibunuh dengan pedang. Hai Mesir, tentaramu yang perkasa akan dibunuh. Mereka tidak dapat berdiri. Sebab Tuhan mendorongnya ke bawah. Mereka akan tersandung terus-menerus. Mereka saling menindih. Mereka akan mengatakan, Bangkitlah, mari kita kembali kepada bangsa kita sendiri. Mari kita kembali ke tanah air kita. Musuh kita akan mengalahkan kita. Kita harus pergi. Di tanah air mereka, para tentara itu mengatakan, Fir'aun, Raja Mesir, hanya tukang ribut. Masa kejayaannya sudah berlalu. Pesan itu datang dari Raja. Raja itu ialah Tuhan yang maha kuasa. Aku berjanji, demi aku yang hidup. Seorang pemimpin yang berkuasa akan datang. Ia seperti gunung tabur atau gunung karmel di antara gunung-gunung kecil. Hai orang Mesir, siapkan barang-barangmu. Bersiaplah ke pembuangan. Sebab Memphis akan menjadi tanah yang hancur dan kosong. Kota-kota itu akan dibinasakan dan tidak ada orang yang tinggal di sana. Mesir adalah seperti sapi yang elok, tetapi seekor lalat kuda dari utara datang mengganggunya. Tentara-tentara bayaran Mesir seperti anak lembu yang tambun. Mereka akan berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak dapat berdiri tegap terhadap serangan itu. Masa kebinasaannya akan datang. Mereka segera dihukum. Mesir bagaikan seekor ular yang merayap dan berusaha melarikan diri. Musuh datang semakin dekat dan tentara Mesir berusaha melarikan diri. Musuh akan menyerang Mesir dengan kapak seperti orang menebang kayu. Demikian firman Tuhan. Mereka menebang hutan Mesir. Banyak pohon di hutan itu, tetapi semuanya akan ditebang. Tentara musuh lebih banyak daripada belalang. Begitu banyak tentara tidak terhitung. Mesir akan malu. Musuh dari utara mengalahkannya. Tuhan yang maha kuasa, ala orang Israel, mengatakan. Segera aku akan menghukum Amon, berhala orang Tebe. Dan aku menghukum Fir'aun, Mesir, dan berhalanya. Aku menghukum Raja-Raja Mesir, serta orang-orang yang bergantung pada Fir'aun. Aku akan membiarkannya dikalahkan musuhnya, dan musuhnya mau membunuh mereka. Aku menyerahkan mereka kepada Nebuchadnezzar, Raja Babel, dan hamba-hambanya. Dahulu, Mesir hidup dalam damai. Dan setelah semua kesusahan itu, Mesir hidup kembali dalam damai. Demikianlah firman Tuhan. Pesan kepada Israel Utara Hai hambaku Yaakub, jangan takut. Jangan gentar, hai Israel. Aku akan menyelamatkan engkau dari tempat yang jauh. Aku menyelamatkan keturunanmu dari negeri-negeri pembuangannya. Yaakub akan memperoleh damai dan keselamatan kembali, dan tidak ada orang yang membuatnya takut. Pesan ini datang dari Tuhan. Jangan takut, hai hambaku Yaakub. Aku menyertai engkau. Aku mengutusmu ke berbagai tempat. Aku tidak akan membinasakanmu sama sekali. Tetapi, aku membinasakan semua bangsa. Engkau harus dihukum atas kejahatanmu. Jadi, aku tidak mau membiarkan engkau luput dari hukumanmu. Aku akan menghukum orang yang bersalah. Tetapi, aku adil. Terima kasih.